Peradaban Mesir Kuno Peradaban Mesir Kuno yang telah menyimpan berbagai pengetahuan dan misteri selama ribuan tahun. Mari kita bahas beberapa praktik aneh yang terjadi di jaman Mesir Kuno yang mencakup sejarah, budaya, dan bahkan aspek-aspek seksualitas yang mengejutkan. Kondom dalam makam Pir Aun Tutan Hamun Salah satu penemuan yang paling mencengangkan adalah kondom yang ditemukan dalam makam Pir Aun Tutan Hamun yang berasal dari sekitar tahun 1350 sebelum masehi. Ini bukanlah alat kontrasepsi, melainkan dipercayai digunakan dalam proses ritual atau sebagai penjegahan penyakit. Uji DNA telah memastikan bahwa kondom ini milik sang Pir Aun Tutan Hamun. Kontrasepsi Unik Orang Mesir Kuno memiliki praktik kontrasepsi yang sangat unik. Mereka menggunakan kotoran buaya yang dimasukkan ke dalam pagina dengan tambahan madu dan daun akasia. Madu berfungsi sebagai agen antimikroba, sementara daun akasia menghasilkan asam laktat spermesida yang merupakan bahan aktif kontrasepsi modern. Rostitusi Terbuka Rostitusi di Mesir Kuno tidak dianggap tabu seperti dalam budaya lainnya. Para pekerja seks secara terbuka menawarkan jasanya kepada orang-orang dengan tampilan mencolok, seperti pewarna bibir dan gaun jala. Mereka diberikan status sosial yang lebih tinggi terkait dengan dewi-dewi kecantikan dan cinta seperti Dewi Bastet dan Dewi Hathor. Keyakinan Yang Unik Keyakinan orang Mesir Kuno tentang alam semesta sangat berbeda. Mereka percaya bahwa pasang surut sungai Nil disebabkan oleh dewa yang melakukan ejakulasi. Piraun melakukan ritual masturbasi di hadapan orang banyak untuk memastikan kelancaran air sungai dan berkah. Keyakinan ini juga terkait dengan dewa Atum, yang menurut mitologi Mesir Kuno melakukan masturbasi sebelum menciptakan alam semesta. Sejarah dan budaya Mesir Kuno adalah sumber pengetahuan yang menarik dan terkadang mencengangkan. Praktik-praktik unik seperti penggunaan kondom dalam ritual, kontrasepsi alami dengan kotoran buaya, prostitusi terbuka dan keyakinan yang sangat berbeda tentang alam semesta. Semuanya mencerminkan kompleksitas dan keragaman peradaban ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu konvensional, dan kadang-kadang bisa sangat tidak terduga. Terima kasih telah menonton!